jenderal tn i gadot subroto meninggal dunia pada tanggal sebelas juni seribu sembilan ratus enam puluh dua di rumah sakit pusat angkatan darat jakarta wafat pada usia lima puluh lima tahun ketika itu menjabat sebagai wakil kepala staf angkatan darat presiden soekarno datang melayat dan memberikan penghormatan terakhir sebelum jenazah diberangkatkan keungaran jenazah diangkut dengan pesawat militer dan menuju ke semarang mendarat di lapangan terbang kalibanteng yang dahulu adalah landasan utama angkatan darat mobil jenazah melewati tengah kota semarang melewati makodam yang pada waktu itu ada di tuku muda semarang di sepanjang jalan masyarakat memenuhi tepian jalan memberikan penghormatan terakhir pada latar belakang terlihat bangunan lawang sewu semarang iring-iringan mobil jenazah melewati jalan siranda dan melewati depan kediaman resmi panglima kodam diponegoro di dekat taman diponegoro sekarang kondisi taman diponegoro masih terlihat sangat sederhana dan kemudian iring-iringan melewati tanjakan gombel seperti yang kita lihat kondisi tanjakan gombel pun masih sederhana masih terlihat gundul dan pemandangan ke arah kota semarang masih terlihat bebas iring-iringan jenazah kemudian singgah di rumah pribadi di Ungaran yang letaknya ada di samping kiri benteng Wilhelm I pada masa itu belum banyak bangunan rumah di belakangnya malah kebanyakan adalah berupa sawah dan tegalan kemudian jenazah dibawa menuju ke makam keluarga yang letaknya kira-kira sekitar 500 meter di desa sidomulyo Ungaran pada masa itu melewati jalan tanah yang berada di tengah hamparan persawahan dengan latar belakang gunung Ungaran mendekati tahun 1990 hamparan sawah ini berubah menjadi kawasan perumahan letak kompleks makam berada di daerah timur dari kediaman pribadi dan ini adalah rombongan kasat jenderal Nasution menuju kompleks makam pada masa itu Pak Gatot Subroto adalah wakil dari jenderal Nasution upacara pemakaman dipimpin langsung oleh kasat jenderal Nasution pada peringatan 1000 hari dilakukanlah pemasangan batu nisan dan dipimpin langsung oleh pangkostret mayor jenderal TNI Soeharto peresmian dilakukan pada Mei 1965 ketika itu pangkostret didampingi oleh pangdam dipenegoro mayor jenderal Surya Sumpeno dan mantan pangdam dipenegoro mayor jenderal Sarbini dalam foto tampak ibu Sophia Gatot Subroto didampingi ibu Tin Soeharto dan ibu Nasution pada malam hari dilakukan tirakat dan dipimpin oleh pangkostret mayor jenderal TNI Soeharto yang dalam foto tampak mengenakan jaket hitam dan ini adalah acara malam tirakat di kediaman pribadi Pak Gatot Subroto di Ungaran mengenakan jaket hitam adalah Pak Harto ini foto bersama keluarga Pak Gatot di dalam ruang kediaman pribadi pada malam tirakat itu Soeharto didampingi Surya Sumpeno, Sarbini dan juga Esparman terikam juga dalam malam itu kolonel Katamso dan kolonel Suprapto dan ini keadaan makam pada era 1965 setelah pemasangan batu nisan kemudian setelah dilakukan pemugaran makam-makam kelihatan nyaman dan bisa menerima tamu banyak terutama para pesiarah yang ingin menyaksikan makam jenderal TNI Anumerta Gatot Subroto lokasi makam ini memang dipilih sendiri oleh Pak Gatot jauh hari sebelum beliau dipanggil pulang oleh Sang Kalik di dalam kompleks makam ada tempat berteduh dan ada batu prasasti yang menuliskan tentang sejarah perjuangan Pak Gatot dan juga jabatan-jabatan apa saja yang pernah di embannya hal terpenting Pak Gatot adalah pemrakarsa berdirinya tentara keamanan rakyat yang menjadi cikal bakal tentara nasional Indonesia dan juga beliau adalah pemrakarsa akademi militer gabungan yang kemudian hari menjadi akabri pada prasasti ini juga tercantum bintang-bintang jasa yang dianugerahkan kepada beliau dalam sejarah perjuangan Pak Gatot pernah menjadi kepala siasat ketika pada waktu itu tentara pejuang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman Pak Gatot dianggap sukses ketika dalam pertempuran Perang Palagan Ambarawa beliau juga menumpas pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 Pemberontakan Kaharmu Sakar juga ditumpas oleh Pak Gatot Subroto Sebelum menjadi wakasat Pak Gatot adalah Panglima Tentara dan Teritorium Diponegoro atau dalam kata lain beliau adalah Panglima Kodam Diponegoro yang pertama dan ini adalah makam Pak Gatot Subroto yang ada di Sidomulya Ungaran makam beliau berdampingan dengan Ibu Sophia yaitu istri beliau dan juga putra-putri beliau yang sudah meninggal dunia dalam satu kompleks ini pula ada makam Bob Hasan yaitu putra angkat beliau kompleks makam keluarga ini banyak digunjungi para perwira angkatan darat terutama dari Kodam Diponegoro juga banyak kalangan pelajar yang belajar sejarah dengan mengunjungi makam Jenderal TNI Anumerta Gatot Subroto menurut kalangan orang terdekat dari keluarga Jenderal Gatot Subroto posisi makam ini berada pada posisi tengah dari tanah yang dibeli di Sidomulya ini ketika itu memang beliau meminta tolong relasi terdekat dan kemudian dipilihlah lokasi di Sidomulya ini pada waktu itu belum banyak perumahan di sekitar ini dan kemudian daerah Sidomulya berkembang menjadi pemukiman yang padat pada masa berikutnya dan pada tanggal 10 Oktober 2021 kediaman pribadi difungsikan sebagai museum pribadi isinya berupa foto-foto sejarah kegiatan Jenderal Gatot Subroto lalu ada barang-barang pribadi bekas kantor di rumah kemudian tempat tidur baju-baju kedinasan dan semua menggambarkan secara lengkap catatan sejarah dari Jenderal TNI Gatot Subroto sebagai museum pribadi sangat layak untuk digunjungi para pelajar dan generasi muda untuk mengetahui sejarah perjuangan pada masa lalu dan saya mengucap syukur berterima kasih kepada keluarga besar Jenderal TNI Gatot Subroto di mana saya mendapatkan akses masuk dan mendapatkan banyak dokumentasi yang sangat langka terima kasih kepada Pak Nanang putra Pak Gatot lalu Ibu Indriani dan Loren Sarjono cucu dari Pak Gatot Subroto terima kasih terima kasih